Halo, hai, yipi, bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografi sederhana menggunakan kanva untuk memperingati hari bela negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember Di sini, teman-teman hanya perlu menggunakan elemen kanva free aja Di sini, teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pakai tempet A4 dokumen untuk bikin posternya Tonton cukup cari aja A4, kemudian di sini kita pilih yang A4 portrait Ukurannya itu 210 x 297 mm Setelah tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan judulnya Ketimbang menggunakan teks biasa, kali ini aku mau ajak teman-teman menggunakan fitur aplikasi Nah, di bagian kiri kalian klik dulu aja aplikasi, kemudian kita cari yang namanya type gradient Kita pakai yang ini, nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini Nah, di sini tonton tulisin dulu aja apa judul dari posternya kalian Kalau sekarang, aku mau ambil temanya itu tentang aksi bela negara untuk anak-anak Gen Z Jadi, kita tulisin aja dulu Aksi bela negara untuk anak Gen Z Untuk fontnya kita ganti dulu Fontnya aku mau pakai yang namanya Embry Garden 123 Kita back Setelah itu, alignment-nya aku kasih rata tengah Di sini udah ada nih teman-teman, aksi bela negara untuk anak Gen Z Sepertinya kita bagi jadi dua baris dulu ya teman-teman Aksi bela negara untuk anak Gen Z Nah, ini udah ada nih, lebih kelihatan jelas ya tulisannya Tapi line height-nya kita turunin dulu nih teman-teman Supaya dia nggak terlalu berdekatan Kita naikin dulu ke 0,1 seperti ini Kemudian kita klik bagian gradient Untuk warna pertamanya kita ganti dulu dengan CC 3D 00 Kemudian bulatan yang kedua kita ganti dengan 64 0E 0E Kemudian yang ketiga kita ganti dengan 53 03 03 Jadi deh seperti ini gradient-nya teman-teman Jadi ada warna merah kecoklatan gitu ya Kemudian kalau kalian udah memasukkan warna gradient-nya Kalian klik aja add to design Terus kalian tungguin deh Nanti secara otomatis gradient text-nya ini akan masuk ke dalam desainnya kalian Tapi jangan lupa teman-teman setelah kalian memasukkan gradient-nya ini Kalian lihat dulu di bagian atasnya Apakah saving pause atau udah tersimpan Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh di bagian tengah desainnya kita Kemudian teman-teman masuk ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya blog Kita klik grafik Teman-teman scroll dulu Kita cari yang versi free Di sini aku akan ambil elemen yang ini teman-teman Kalian bisa menggunakan elemen yang sama Supaya lebih mirip sama desain yang mau aku buat ya Di sini kita klik dulu Kemudian kita ganti dulu Colour-nya itu yang paling pertama 520505 Kemudian kita perbesar dulu Kita atur rotasinya Kita taruh seperti ini Kemudian copy paste Yang kedua kita flip vertikal Kita atur tata letaknya Kemudian kita ganti Warnanya itu dengan 7B 0909 Teman-teman bisa atur lagi Rotasi dari elemennya Kemudian kita copy paste lagi Satu kali lagi Kemudian taruh di bagian bawah Dan sama seperti sebelumnya Kita ubah dulu warnanya Menjadi B8 0D 0D Jadi di sini ada 3 tingkatan shade warna merah ya teman-teman Dari merah tua Merah sedang Dan juga merah yang lebih muda Setelah itu Kita akan kasih efek gradient Nah teman-teman Kalau kalian lihat nih di sini Kenapa kita nggak langsung masukin aja Dari bagian color-nya Untuk blob ini Belum ada fitur gradient-nya Dia baru kasih warna Secara solid color teman-teman Jadi kita nggak bisa langsung masukin gradient di sini Caranya gimana dong Kalau kita mau kasih gradient Teman-teman bisa klik aja elemen Kita cari gradient Kita klik grafik Teman-teman pilih aja yang ini Yang bulatan Kita ganti dulu Warna dari gradient-nya Yang paling pertama itu B8 0D 0D Kita perbesar Kemudian kita taruh di Sebelah sini Klik position Backward Jadi Ada bagian gradient-nya Kemudian Copy paste lagi Taruh lagi di sini Untuk kode hex-nya EF F21 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 Kemudian klik position Klik backward Jadi masing-masing gradient-nya itu Ada di belakang block yang ada di posisi bawahnya ya teman-teman Jadinya seperti ini Jadi kita buat aja dia selang-seling Yang terakhir kita copy paste dulu Kita taruh aja di sini Kita ganti dulu warnanya dengan FF482F Untuk tata letaknya aku rasa aku mau taruh di sini Kemudian block yang pertamanya kita geser ke sebelah kanan ya teman-teman Nah ya kayak gini nih lebih bagus nih menurut aku Ketimbang yang tadi Kalau misalkan kalian sudah selesai mengatur block dan juga gradient-nya Selanjutnya kita hias dulu area headline-nya teman-teman Area atasnya Di bagian atas ini aku mau kasih elemen yang namanya Flag Ribbon Indonesia Aku pakai yang ini aja Kita taruh dulu Kita atur rotasinya Teman-teman bisa atur setata letak dari masing-masing elemennya Copy paste Kemudian kita taruh di sini Selanjutnya aku mau kasih elemen batik Untuk menghias area kosongnya nih teman-teman Kalian bisa cari aja yang namanya Tekstur Batik Indonesia Kita cari aja yang free ya teman-teman Nah yang ini yang free ya teman-teman Kalian gak usah ganti warnanya Kita langsung atur aja posisinya Oke deh teman-teman Untuk elemen batiknya aku rasa cukup aja seperti ini Next Kita mau tulisin dulu nih Jembatannya Sebelum kita jelasin Apa aja sih aksi bela negara Untuk anak-anak genzi ini nih Teman-teman bisa masukkan teks terlebih dahulu Di sini kita akan klik at a subheading Untuk subheadingnya Teman-teman cukup tuliskan aja Berikut ini Adalah beberapa Hal yang bisa dilakukan Genzi Untuk Memperingati Hari bela negara Dalam kurung 19 Desember 2023 Titik 2 Teman-teman bisa ganti dulu fontnya Kalian bisa pilih font apapun Yang menurut kalian bagus Cuma di sini Aku mau pakai font Yang namanya itu One Little Font Kita pilih yang ini Kita buat dia jadi dua baris Kemudian kita ubah warnanya itu Jadi warna merah Taruh deh di bagian bawah Kalau kita ngomongin aksi bela negara Untuk anak genzi Apa nih Sebagai anak genzi Yang bisa kita lakukan Yang paling pertama Yang terbersih di otakku Kita harus melestarikan budaya Indonesia Jadi di sini kita masukin aja Tarian Indonesia Kalian bisa cari aja Indonesia Culture Nah ini ada nih teman-teman Yang pakai baju adat Yang nari Jadi teman-teman bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Aku mau pakai yang ini Kita perkecil dulu Kemudian kita flip ya teman-teman Horizontal Kita taruh seperti ini Kemudian klik position Klik backward Klik aja backward Sampai bagian kakinya itu Tertutupi sama area blok di bawahnya ya teman-teman Kalian bisa perbesar aja elemennya Supaya lebih kelihatan Setelah kalian masukin elemennya Kita masukin dulu teks Kita klik at the subheading Kita tuliskan Melestarikan Warisan Warisan Budaya Indonesia Setelah itu kita ganti juga fontnya Dengan one little font Kita buat dia jadi Tiga baris Kita taruh di sebelah kanan Kemudian kita turunkan line spacingnya Biasanya kalau kita ngomongin tentang tarian Tarian itu dipresentasikan di panggung ya teman-teman Dan biasanya ada lampu-lampu Untuk menyorot para penari Jadi disini aku mau kasih Hiasan lampu juga teman-teman Kita cari aja Light Teman-teman bisa ambil aja yang free Disini ada beberapa Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginannya kalian Aku mau pakai yang ini nih Kita crop terlebih dahulu Kemudian kita rotate Kita perkecil Terus kita taruh deh di sebelah sini Klik position Sama Backward Atur posisinya Kemudian kita turunkan sedikit transparansinya Supaya yang jadi fokus utamanya Tetap area dancer-nya Penari-nya Aksi melanggara untuk Gen Z yang pertama Sudah kita masukkan nih teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan versi yang keduanya Apa nih yang berhubungan sama anak Gen Z Kalau kita ngomongin Gen Z Biasanya nih paling relate-nya sama media sosial ya Betul? Kita akan masukkan ya media sosialnya disini teman-teman Kita masukin dulu elemen Relax with phone Nah disini ada beberapa elemen yang free Teman-teman bisa lihat nih ada yang seperti ini Ada yang kayak gini Cuma ini kurang cocok sama yang aku pengenin Aku scroll lagi ke bawah Ah yang ini nih teman-teman Kita pakai yang ini aja Kita taruh dulu di sebelah kanan Jadi kita buat dia bolak-balik ya Di kiri, di kanan elemennya Kemudian kita klik position Backward Sama seperti sebelumnya Kita umpetin sedikit areanya itu Di blob bagian bawahnya Kemudian kita tuliskan dulu Tekstnya Menggunakan media digital secara bijak Dan menghindari penyebaran hoax Nah kita buat dulu dia jadi 4 baris Kita taruh di sebelah sini Kemudian kita kasih ornamen pendukungnya nih teman-teman Biasanya kalau ada penyebaran hoax Berarti kita bisa Kasih elemen hoax gitu ya Terus nanti kita kasih tanda coret Dilarang Kita cari aja dulu Hoax Nah ini ada yang tersedia di Canva Pro Cuma karena disini aku mau pakai yang free Jadi kita pakai aja yang free ini ya teman-teman Yang scan Kemudian kita cari No Kita ambil yang ini Timpakan Kemudian kalian klik dulu position Klik layer Pilih elemen tanda dilarangnya Dan juga elemen skemnya Kemudian kalian klik group Baru deh kalian pindahin ke bagian atas Atur posisinya Kita taruh disini Terus juga disini Kemudian aku juga mau kasih ornamen digital gitu ya teman-teman Kita cari aja yang namanya Digital Network Technology Kalian bisa pilih aja yang free ya teman-teman Ini ada beberapa opsinya Aku mau pakai ini Kita atur dulu posisinya Kita ganti dulu warnanya Kita ganti dengan warna kuning kali ya teman-teman Kemudian klik position Disini kita klik arrange Dan kita klik backward Jadi taruhnya itu di bagian belakang Oke Kemudian kita copy paste Kita taruh di sebelah kirinya juga Kemudian karena ada teknologi Kayaknya aku mau kasih mouse ya teman-teman Mouse Kita pilih yang gambarnya itu Klik seperti ini Nah kita perkecil dulu Taruh deh Di sebelah sini Jadi ada kesan digital-digital futuristiknya gitu teman-teman Untuk yang kedua ini udah kita masukkan ya Next yang terakhir Apa nih aksi bela negara yang bisa kita lakukan Tonton bisa copy paste dulu teksnya Kita taruh di sebelah kanan Kita tuliskan Meningkatkan semangat patriotisme Untuk membangun Indonesia maju Kita taruh dulu disini Kemudian kalau ngomongin patriotisme Kita bisa pakai elemen Yang berhubungan sama bendera Indonesia Tonton bisa cari aja Indonesia flag Kita cari dulu aja yang menurut teman-teman bagus Kita taruh di sebelah sini Kemudian kita kasih jejak peta Indonesia Paper map of Indonesia Nah ini ada tulisannya Indonesia Kita perkecil Kita taruh seperti ini Kemudian kasih rotate sedikit Kemudian di bagian latarnya Untuk membangun sebuah kesan city Atau kesan negara kita Kita kasih siluet city dulu ya teman-teman Kita cari aja city Cari yang free Ini ada siluet yang free Kemudian kalian perbesar dulu areanya Timpain seperti ini Klik position backward Jadi backwardnya dua kali Kemudian kalian turunin transparansinya sedikit Disini aku pakai transparansinya itu 40 ya teman-teman Kemudian copy paste Area elemennya Kita taruh di sebelah kanan juga nih Teman-teman bisa atur aja nih Area perpotongannya Geser pelan-pelan Supaya dia kelihatannya itu menyambung jadi satu Kemudian klik position Kemudian backward lagi Taruh di bagian belakang Baru deh teman-teman atur bagian tulisannya Dan tara Sudah deh selesai teman-teman poster infografi sederhana Tentang bela negara Menggunakan kanva free aja Gimana teman-teman Simpel banget kan Yuk langsung dicobain aja Jangan cuma ditonton doang Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Nanti kalian bisa save Kalian save aja sebagai PNG Kalau kalian mau posting di media sosial Tapi kalau kalian mau print dalam bentuk cetak Kalian downloadnya sebagai PDF print Yuk buat juga poster infografis versinya kalian Untuk memperingati hari bela negara Pada tanggal 19 Desember Tag aku hasil desainnya kalian Di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Atkanyoni C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa share juga Ke teman atau keluarga kalian Supaya mereka juga bisa sama-sama belajar kanva bareng kita Thank you Dan semoga bermanfaat ya teman-teman Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya